Ikan lunduk dapat, ikan belanaknya dapat, ikan sembilang dapat, udang windu dapat satu, dan ini bos ikan sembilangnya ukurannya ukuran masih kecil-kecil. Ikan sembilang yang besarnya pada kemana ini Ned? Apa? Ikan yang besar sembilangnya lagi pada kemana menurut sampean? Sedang cari makan atau sedang hubungin kawan-kawannya. Kita lagi ada di lokasi tambak, tepatnya di sungai. Nah itu di belakang saya Mas Jun, si pawang ikan sembilang. Sebelum kita turun, sebelum Mas Jun turun ke sungai untuk mencari ikan sembilang yang bersembunyi di lubang, Terlebih dahulu kita minum kopi dulu sambil berokohan, sambil makan cemilan. Apa itu cemilangnya? Pak Wan. Ini Pak Wan ini. Pak Wan ini. Pak Wan dari rumah. Buat cemilan. Jangan kemana-mana bosku. Tetap tonton terus video yang saya tayangkan. Jangan lupa bosku, like, share, subscribe, juga share. Agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu bosku. Jadi Mas Jun, kira-kira ikan sembilangnya nanti ada angka di sungainya? Namanya juga orang sedang ngais ikan sembilang. Namanya juga rejeki. Kadang bisa menemukan lubang sembilang tersebut. Mungkin kadang ada penghuninya yaitu ikan sembilang. Kadang pula ya tidak ada. Wajarlah namanya juga orang sedang ngais ala sekedar rejeki. Jadi begitulah caranya hidup untuk hidup. Mata Mas Junnya namanya juga orang lagi ngais rejeki untuk pertahanan hidup. Ya ngaisnya di bawah air, ya di sungai lah. Di sungai lah pokoknya. Kalau ada rejeki ya bisa memperoleh ikan, ikan sembilang kalau enggak ada ya. Tapi Mas Jun berharap pada hari ini bisa memperoleh ikan sembilang. Minta doanya kata Mas Jun. Mudah-mudahan Mas Jun dalam mencari ikan sembilang nanti selamat. Enggak ada halal rintangan apapun dan mudah-mudahan bisa memperoleh hasil ikan sembilang. Ini lokasinya kata Mas Jun berada di sungai Cebru. Itu sungai Cebru itu perbatasan antara desa Ampulu dan desa Melakasari. Namanya sungai Cebru. Jadi sungai Cebru itu masuk ke wilayah desa Melakasari, kecermatan Kebang, Kabupaten Cerbon. Nah itu bosku Mas Junnya lagi mulai merabak-rabak. Palangkali ada lubang dan sembilang. Kata Mas Jun di sungai ini banyak itunya bos. Banyak udang. Itu tadi katanya Mas Jun dapat udang winduk. Cuman sebesar jari telunjuk. Nah itu bos, katanya ada ikannya tuh. Katanya ada lubang ikan sembilangnya tuh. Nah itu Mas Junnya lagi siap menutup lubang ikan sembilang pakai waring. Pakai ceser. Nah itu menyelam Mas Junnya. Ini Jun. Ini katanya. Katanya itu bos kena bos. Ikan sembilangnya tuh. Dikopiak Jun. Kalau katun lumpur. Kecil. Ya nggak apa-apa kecil juga. Ikan sembilang. Master. Nah itu bosku. Ikan sembilangnya Mas Jun baru memperoleh satu ekor ikan sembilang. Lagi mau dipatahin durinya tuh. Takut. Nancep ke badan. Nanti sakitnya 24 jam. Karena duri ikan sembilang itu beracun. Lanang apa wadun Jun? Perempuan. Oh katanya ikan sembilangnya ikan perempuan. Wadun. Jadi Mas Junnya. Lanangnya anamannya beli ya Jun. Kok nanya? Ya coba. Dan namanya juga cari lubang. Katanya mau dicari lagi. Biasanya kalau ikan sembilang itu. Kalau di dalam lubang. Lebih dari satu biasanya. Ada dua kadang ada tiga. Nah itu ikan sembilangnya bos. Ikan sembilang perempuan. Lagi mau dimasukkan ke kantong. Alhamdulillah. Mas Jun bisa oleh kok berut. Kok berut. Nanti Jun. Bokotan. Nenuk Melayu. Mas Jun batuk cekuman rokoknya itu. Rokoknya kuat. Kalau merokok Mas Jun itu. Lagi mau nyari-nyari lagi bosku. Mudah-mudahan nanti ada lubang ikan sembilang lagi. Dan ada ikannya. Itu katanya. Kata Mas Jun ada lagi di situ. Lagi dicoba. Maksudnya ada lubangnya. Itu lagi dicoba di selamin. Lagi di cross-check. Barangkali nanti lubangnya ada ikannya. Itu lagi di cross-check sama Mas Jun yang punya julukan kok berut. Kok berut. Kok berut. Anak Jun. Anak aja bosku. Ada lagi bosku. Kata Mas Jun. Si pawang ikan sembilang. Ikannya sudah dipegang bos tadi. Baru nyelam. Langsung menangkap ikan sembilangnya. Langsung ditangkap pakai tangan. Nah itu bos. Ikan sembilangnya. Kena lagi. Dapat berapa dua ya Jun? Dapat dua bos. Baru dapat dua. Mudah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil lagi bos. Ini di sungai. Induk sungainya ini. Sungai Cipuru namanya. Rumah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil lagi Matunga. Hai anak-anak cepos mudah-mudahan nanti bisa ketangkep ikan sembilangnya katanya ada di lubangnya setelah di cross-check sama Mas Jun Nah itu masihnya lagi menyelam lagi kena drung Jun in tangan Hai jilid ya jilid kalau papa kok kena lagi bos tuh tuh kenal lagi bos ikan sembilangnya cuman ikan sembilang ukurannya kecil-kecil bos hai 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 selamat menikmati sembilang mendurur nah itu bos ikan sembilangnya lagi dipatahin durinya cuma ikan sembilangnya kurangnya masih kurang kecil perapet 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 on dapat tiga ekor ikan sembilang cuman ikannya masih ukuran ikan kecil-kecil bos belum ada yang monsternya tuh biasanya ada yang satu kilo setengah ukurannya tuh satu ekor kadang ada yang dua kilo setengah cuman ini hari ini masjun kapan tiga ekor ukurannya ukuran ya sedang lah paling besarnya yang satu ekor itu ukurannya setengah kilo itu masjun lagi mencari lagi ikan lubang yang sembilang hujannya datang bosku krimis nah itu bosku masjunnya sudah mulai naik ke darat lagi bagi basuh-basuh lagi beres-beres sudah mulai naik ke atas karena cuaca disini gak mendukung bosku angin kencang dan langit pun tertutup oleh mendung lumayan masjunit tadi dapat berapa ekor masjun ikannya empat-empat ekor satunya yang satu jari sebesar jari tuh atau lunjuk tangan iya dapat empat ekor ikan sembilang cuman ikan sembilangnya ukurannya gak begitu besar masih ukuran kecil-kecil awas dunia kita masih turun di patil nah itu dapatnya lagi dibersihin nah ini sudah mau pulang ini bos karena cuacanya gak mendukung ini cuacanya mau hujan angin kencang biasanya kalau sungai yang kayak gini ikan-ikan sembilangnya ada yang besar enggak masjunit belum sebab barusan saja ini mau umpak kepitu atau kata orang jawa umpak kepitu atau umpak ketujuh kalau umpak itu gimana masjunit maksudnya apa itu namanya mangsa oh peralihan peralihan ya satu mangsa ketiga mangsa kapat oh iya mangsa kelima mangsa kanem mangsa ketujuh ini barusan saja angkat ketujuh dua bulan kemudian contohnya begitu ikan-ikan yang besar sembilang dari lautan bisa ke tanjung di keseluruh tanjung kesini tanjung itu apa masjunit seperti kali-kali kecil yang asalnya dari laut sampai ke darat ikan dari gunung ke laut bukan itu namanya tanjung iya sembalan-sembalan lah sembalan anak-anak sungai pokoknya itu namanya tanjung yang bisa dialir oleh air laut udut dingin masjunit udut kok ini dinung iya sama-sama ini ngeses ngeses kok perut kok perut kok perut ya lagi ngeses dulu kok perut masjun nah itu masjun dapatnya bosku lumayan lah buat lauk dijual juga bisa buat dibikin mirong mirong tadi gak kena kena durinya gak masjun waktu ngekep itu waktu megang ikan sembilang gak gak kena saya takutnya itu tadi masjun keserempet atau gimana keserempet sama duri ikan sembilang waktu nanggap di lubang hampir saja itu hampir tapi gak terjadi apa-apa gak sampai terkena gak hati-hati masjun kalau cari ikan sembilang karena ikan sembilang itu ikan yang sangat beracul jadi kalau kena pedan kita ya lumayan sakitnya itu 24 jam 1 hari 1 hari 1 malam 24 jam oke bosku kita tadi sudah melihat masjun mencari ikan sembilang masjun dapat 4 ekor ikan sembilang cuman ukuran ikan sembilangnya gak begitu besar-besar bosku tapi ya lumayan bisa buat lauk dijual pun laku nah ini masjun mau pulang karena cuacanya gak mendukung angin baratnya makin kencang dan hujan mulai datang walaupun baru gerintik-gerintik cuacanya mending takut terjadi apa-apa lah takut ada petir atau gimana soalnya ini kan ditengah itu ditengah tambak lah ditengah alas lah kata orang sininya jauh dari pemukiman oke sampai disini dulu mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan jangan lupa buat bos bosku semuanya tetap tonton video yang saya tayangkan dan tetap share ke teman agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu oke bosku net salam yang terakhir buat penonton net salam khususnya di wilayah kita kecamatan rosari oke coy oke joss minum saja luak kopi joss sama merokok ini semok oke yes kok berut kok berut yang mana kok berut bye oke bosku terima kasih itu tadi bye bye goodbye semoga bertemu lagi setelah selamat tinggal oke oke nanti katanya bisa buat video yang lain kata masju oke bosku terima kasih sebelum saya mengakhir video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh net dadah mana net daaah yes Sampai jumpa.